Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah marah terhadap sesuatu Namun jika larangan-larangan Allah dilanggar Ketika itu tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi rasa marahnya Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Sahabat belajar Islam Apakah kita masih sering merasa tersinggung dengan ucapan orang lain? Seberapa seringkah? Dan hal-hal apa yang membuat hati kita sangat mudah tersinggung? Apakah kita tersinggung dan marah ketika fisik kita dihina? Karena gemuk atau pendek atau pesek? Adakah kita tersinggung jika direndahkan status sosial kita? Atau kita tersinggung ketika merasa tidak diperlakukan dengan layak Sungguh, seorang mukmin bukanlah orang yang mudah tersinggung dan lantas marah Hanya karena urusan-urusan tertentu saja yang bisa menyinggung hatinya Dengan demikian, kadar tersinggungnya seseorang Sebenarnya bisa memperlihatkan juga kadar keimanannya Mengapa orang mukmin takkan mudah tersinggung? Orang yang memiliki keimanan pada Allah Maka akan menyadari Bahwa ia sebenarnya tak memiliki apapun selain titipan Allah semata Nah, atas dasar ini Ketika ia dihina fisiknya Alih-alih ia tersinggung Seorang mukmin sejati akan merasa kasihan pada orang yang menghina Karena telah merendahkan ciptaan Allah SWT Lalu, bagaimana jika yang dihina adalah pemikiran dan gagasannya? Hinaan orang akan dijadikan bahan kritikan dan intropeksi diri bagi seorang mukmin sejati Bagaimanapun, ia akan menyadari Bahwa dirinya mungkin saja hilaf dan salah Lagi pula, mudah tersinggung hanya memperlihatkan kesempitan hati seseorang Orang yang luas hatinya Lapang dadanya Takkan gampang terusik hanya karena hinaan manusia Orang yang mudah tersinggung hanya karena tidak disapa Tidak disebut gelar haji di depan namanya misalnya Hanya menunjukkan ketidakmampuannya mengaplikaskan keimanan dalam hidup sehari-hari Untuk apa? Mendapat penghargaan dihadapan manusia Kalau sebenarnya kita semua memang hina dihadapan Allah Mari kita sadari Bahwa inilah beberapa penyebab manusia mudah tersinggung Yang pertama, kita memandang diri sendiri terlampau tinggi Sehingga langsung tersinggung ketika ada yang merendahkan Lalu yang kedua, keinginan dipandang baik dihadapan manusia Dan yang ketiga, porsi dunia masih cukup besar di hati kita Yang terakhir, hati ini masih kurang lapang untuk memaafkan Meskipun manusiawi Tetapi perasaan tersinggung perlu dikelola Alias dimanaj agar tidak menodai pengakuan iman kita kepada Allah SWT Mengaku beriman, tapi kok gampang tersinggung Rasanya kurang sesuai Lalu, apakah yang bisa dan harus membuat tersinggung hati seseorang mukmin? Sebagai mana yang Rasulullah SAW contohkan Setiap mukmin justru harus tersinggung ketika kehormatan Allah dihinakan Jika tidak ada rasa marah atau tersinggung Mendengar agama Allah dilecehkan Maka membuktikan keimanannya tak sempurna Rasulullah SAW telah bersabda Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan pada dua pilihan Melainkan beliau memilih yang paling mudah diantara keduanya Selama tidak merupakan suatu dosa Namun, bila sesuatu itu dosa Beliau adalah orang yang paling menjauh darinya Tidaklah beliau membalas Karena dirinya, kecuali kehormatan Allah SWT dilanggar Maka beliau pun marah Hadis Riwayat Bukhori Memang ketersinggungan terhadap hal ini pun perlu diekspresikan dengan tepat Tidak asal marah Dan malah terprovokasi melakukan kezoliman Apalagi saat ini Banyak orang yang sengaja memancing emosi dan keributan Dengan melecehkan agama Allah Pada intinya Rasa tersinggung dan marah Merupakan emosi manusiawi Yang pasti dimiliki semua manusia normal pada umumnya Akan tetapi Tergantung keimanan Atau kehawa nafsu yang berhasil mengendalikannya Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berlapang dada Dan tidak mudah tersinggung Karena satu-satunya yang menjadi tujuan kita Adalah penghargaan kepada Allah Dan bukannya manusia Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!